Kita takut 24 jam makan makanan yang gak disukain sama followers Ada nama kalian gak nih? Yang pertama, dari Bianca 14, Tim gak suka jengkol What? Jadi kita makan jengkol nih guys Aduh, aku juga setengah-setengah lagi nih guys Kadang suka, kadang bergantung cara masaknya Tapi yang ini balado, semoga enak ya Disinilah, deg-degan, cukup benar Disinilah Alhamdulillah, yang ini aman guys, empuk terus gak teranggul Ini enak, enak nih Nikmat, mantap Lu dari Acmaranda, Tim gak suka sosis Sosis, sosis bukan enak banget Mungkin ya, ini mah mungkin Kamu nyobainnya salah kali Kayaknya kamu harus cobain sosis keju deh Enak banget tau Semua ini aku wakilin kamu ya Kalau kata aku ini mantep Soalnya kejunya dua kali lebih banyak Ini gimana nunjukinnya ya Aku pulang nih, aku potong deh Biar kamu liat Bentar, ambil pisau dulu Aku bagi empat nih ya Tuh kan, keliatan banyak banget kejunya Pas digigit tuh, jadinya tuh lebih berasa Kalau kata aku, kamu kalau mau nyoba cobainnya yang ini Ini yang sosis keju terbarunya kejunya dua kali Jadi ini sosis keju terbarunya kejunya ya Oke, lanjut ini ada komen dari Hitam Bajas Apaan, gak suka sama bubur yang disledri Tadi aku minta banyak Tapi ini kayaknya banyak banget deh Bismillah, kita makan Aduh guys, aku juga agak gimana gitu Tapi Alhamdulillah lah, masih bisa dimakan kok Masih bisa dihabisin kok Kasih tau guys, kalau kalian kurang suka Makan pake apaan sih? Kenapa kalau bisa ngapis sushinya Terus piringnya ditumpuk sampe 1 meter Gratis, gak usah bayar Ini berapa untuk saya aja apa untuk semua orang, Kak? Semua orang, Kak Kita kasih gratis kalau bisa Guys, kalau kalian doyan sushi Kalian harus tau Masa disini harga per piringnya dipukul rata? 9.000 per piring Terus kalau habis makan, kita tumpuk piringnya sampe 1 meter Gratis, gak usah bayar Tenang aja guys, ini gak harus ngabisin sendirian Boleh berdua Udah gitu ya pas aku cobain Ini enak-enak banget susinya Asli ini susinya enak-enak banget guys Bentar, aku kasih liat ya nih Yang ini pake udang tempura Terus yang ini pake unagi Aduh, pokoknya macem-macem banget tuh Ada yang ini juga Favorite aku guys, yang daging Kalian harus pesen Terus ini ada yang salmon juga Semuanya tuh fresh Bener-bener dibikin pas kita pesen Tolong kasih tau ke orang-orang Depok Soalnya ini adanya di Depok Baru banget buka di Margonda Namanya Sushi Ye Gampang banget cari aja di depannya Yang ada tulisannya Semua sushi 9 ribu per piring Udah gitu ya Tempatnya juga lucu banget estetri Di lantai pertama Kita bisa ngeliat langsung Proses pembuatan susinya Nah terus kalau kita naik ke atas Liat deh Ada sushi barnya Kebayang kalau misalkan rame-rame Mereka teman-teman kesini Seru banget BTW ini aku makannya udah banyak banget tau Yang ini chicken car aja guys Bentar aku mau susun dulu piringnya Ini biar sampe ke atas Semoga gak pecah ya guys Tadi aku ngeliat orang sebelum aku 1 meter itu emang setinggi ini guys Jadi kalau kita udah mau selesai Kita harus panggil kakaknya Nanti dihitung Astaga Kali kalau berani ajakin teman-teman kalian Kesini ya Challenge yang ini berlaku sampe 9 Februari Cobain guys Guys aku lagi mau makan di depan sana Terkenal Enak makannya rame banget Tapi Pas aku liat di depannya Ada yang sepi Sama sekali gak ada yang beli Biasanya kita ke tempat yang rame Hari ini kita mau cari tempat yang sepi Pas aku mau parkir Aku ngeliat kesebrang Ya ampun Yang ini sepi banget Itu juga motor kayaknya punya karyawannya deh guys Alhamdulillah sudah halal ya Assalamualaikum Ternyata mereka ngejual sehid daging Dan serunya kita bisa ngeliat proses pembuatannya Pas lagi dimasak sini Kayak wangi banget ya guys Semoga enak ya guys Ini udah jadi Dari penampakannya sih Skornya oke nih Menggiurkan banget Nah nanti kalian kalau kesini Cobain cara makannya kayak gini Dagingnya dikenasiin Dikasih sambal sama bayamnya Udah gitu tuangin kaldunya Bismillah kita cobain bersama-sama ya guys Wow yang khas ini sambal sama dagingnya Dagingnya tuh lebih tebel dari say biasanya Jadinya berasa banget Udah gitu lembut lagi BTW disini sambalnya ada dua Dan kalian harus nyobain dua-duanya Makannya dicampur Chili oil dan sambal bawang Ya Allah enak banget Jadi secara keseluruhan Menurut aku ini tuh rasanya kayak Masakan rumahan yang enak banget BTW pas aku mau pulang Staffnya pada bilang Kak cobain pisang gorengnya deh Yaudah aku pesen Pas nyampe ini bentuknya unik juga nih Bismillah kita cobain ya Guys yang ini luar biasa Ini enak pake banget banget Jadi dia tuh dipotongnya Dipikin tipis Digorengnya yang garing banget Udah gitu diatasnya Diperulekin palm sugar Kesamanya enak banget Kenapa palm sugarnya kok bisa enak? Kasih jawabnya dari sananya deh Oh tergantung yang masak katanya BTW ini nama tempatnya Papo Dan ternyata aku bilang enak Aku gak sendirian Yang udah nyobain Ini contohnya di GoFood Ratingnya 4,8 Ayo guys Kalau ada yang sepi Datangin aja ya Siapa tau nemu harta karun Kayak aku sekarang Ternyata di planet bumi Ada tempat yang ajaib banget Dari atas aja Bentuknya udah kayak gitu Jadi ini adalah bangunan Dengan struktur kayu Yang terbesar di dunia Yes itu semuanya Dari kayu guys Dan pembuatannya Ini tuh berawal Dari sebuah sayembara Uniknya kalau malem Dia tuh bakalan nyala Warna-warni kayak gini Nama tempat ini Mushroom of Sevilla Jadi pada tahun 2005 Pengurus kota Sevilla Mengadakan sayembara desain Dan pemenangnya adalah Arsitek dari negara Jerman Dan dengan nekatnya Dibangunlah sebuah bangunan Yang strukturnya semua Terbuat dari kayu Ini tiket masuknya 12 euro Atau sekitar 200 ribu Tapi bebas Nggak pake jam Habis beli tiket Dan naik ke atas Ternyata ada sinemanya guys Jadi kayak ruangan Buat nonton rame-rame Tapi HPnya harus dimatiin Jadi aku nggak bisa videoin Pas habis selesai nonton Baru udah tuh keliatan asli Bagus banget Disini tuh kita bisa jalan keliling Bisa bengong Ngeliat keindahan lampu-lampunya Karena penasaran Jadi aku pengen liat Dari deket Beneran loh Itu kayu guys Dan lampunya tuh kayak gitu Tau nggak yang spesial apa Pas kita udah selesai Mau turun Di sepanjang tangga ke bawah Dikasih keterangan Sejarah pembuatan tempat ini Sampai kita tuh dikasih bukti Ini salah satunya Ini kayu yang dipake guys Satu lagi yang unik Pas aku di kota Sevilla Yaitu hotel tempat aku nginep Tau nggak sih Ternyata Atlet-atlet bola Kalo ke kota Sevilla Nginepnya tuh pada disini Aku tuh nge-nya Disini banyak baju bola Yang udah ditanda tanganin Ternyata pas aku tanya Beneran Pemainnya pada nginep disini guys Ini kunci kamar aku udah dikasih Assalamualaikum Sekarang kita masuk Kita room tour ya Ini aku bookingnya di Traveloka guys Kamar mandinya gede ya Sekarang kita liat tempat tidurnya ya Ini lega banget tau guys Ruangannya Tuh liat Jadi kalo kita mau norokop Perleluasa Tempat tidurnya juga gede Satu lagi yang aku suka Di Spanyol Staff hotelnya Aduh ramah-ramah banget guys Jadi pada nanya Hari ini kita mau jalan-jalan kemana Udah gitu diajarin Ini nama hotelnya NH Collection Kalo mau jalan-jalan Kedalam atau keluar negeri gitu Booking hotelnya di Traveloka aja Suka ada promo tiap hari tau Bisa disesuaiin juga sama budgetnya Pokoknya enak banget deh Dan jangan lupa Boleh nih masukin Spanyol Di bucket list kalian ya